Hai, selamat datang kembali di Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Rinda, gue Cel Nah, kalau berdua gini gak selalu ada semen khusus sih Cuma bulan ini kita mau bahas ada produk-produk baru yang datang ke meja editorial Female Daily Jadi kalau kalian penasaran ada produk apa aja yang bakal kita bahas hari ini Keep on watching! Oke, untuk produk pertama ini datang dari sebuah brand yang udah-udah masuk sih ke Indonesia Ini namanya Dr. Browners Jadi Dr. Browners ini adalah sebuah brand nomor satu di Amerika Dia itu fokusnya untuk produk-produk sabun gitu Jadi ini gue dikasihnya kecil-kecil, karena kemarin kan gue trip ke sana Jadi gak mungkin dikasihnya segeri gajah Jadi inilah produk-produknya Banyak ya? Banyak banget Jadi dia, ini tuh brandnya udah lama banget Dan ini brand family gitu loh Jadi emang yang ngurusin tuh adalah keturunan-keturunannya dia Nah, jadi pertama mereka tuh punya si liquid soap ini Jadi dia pure castile soap Cuma ini ada beberapa varian mereka menggunakan essential oils yang berbeda-beda Terus selain mereka punya liquid soap, mereka juga punya bar soap Banyak banget sih sekarang jadinya variannya gitu Ini ada bar soapnya Warna-warna ini tuh mengikuti dengan wangi-wangi essential oilnya Terus ini selain ada sabun batang, ada sabun cair, mereka juga punya hand sanitizer sekarang Terus mereka juga punya odol Terus ini ada kayak balmnya gitu Terus ini yang saset-sasetan adalah sampel-sampelnya mereka Jadi ada yang sabun juga, sama kalau yang ini Ini adalah sugar soap, jadi scrubnya mereka tapi menggunakan gula Gula gitu Sama ada satu lagi, ini ada lip balm juga Nah, jadi yang unik dari brand ini adalah mereka menggunakan semua produknya tuh 100% organik Sama natural gitu, jadi mereka gak menggunakan bahan-bahan yang chemical banget gitu loh Mereka juga, apa ya brandnya tuh menurut gua unik gitu Jadi mereka itu sangat memperhatikan banget dari si produk-produknya ini Dengan produk yang mereka kasih juga Nah, inilah produk-produknya Banyak banget dan yang uniknya lagi Jadi si sabun ini sebenarnya tuh mereka kalau di sana klaimnya 18 in 1 Jadi fungsinya itu banyak banget Jadi selain bisa buat sabun badan, dia itu katanya juga bisa buat sampo Bahkan dulu sebelum mereka punya pasta gigi, mereka bisa buat sikat gigi juga Terus bisa buat cuci baju, cuci piring Pokoknya banyak banget fungsinya gitu Bahkan ini juga bisa dipakai buat aftershave Nah, si sabunnya mereka itu tuh kayak ini banget loh Ingredientsnya tuh sangat concentrate banget Makanya pakainya tuh cukup sedikit banget gitu loh Jadi kayak buat sabun badan tuh cuma butuh 2-3 tertes aja tuh udah cukup banget buat badan kita Si wangi essential oilnya ini pun pure dan lebih kencang dibandingin produk-produk yang lain Makanya tuh pas dipakai kayak ngasih sensasi Kayak kita lagi pakai essential oil buat mandi gitu loh Oke, jadi belum udah buka ya? Belum-belum, tapi buka aja gapapa Ini yang peppermint salah satu best seller mereka di negara manapun kayaknya peppermint Terus kedua kalo gak salah si lavender Nah so far si e-dr burners ini tuh udah available di Asia tuh di Korea Udah lama banget katanya udah belasan tahun Di Singapura juga udah ada tuh dan baru nambah lagi di Indonesia Ini kan isunya nih kalo di sekarang dimanapun adalah sampah plastik Kalo sabun-sabun si e-dr burners ini si packagingnya itu 100% plastik yang udah di recycle gitu loh Jadi mereka gak bikin botol baru Terus sebenernya kalo yang di Amerika atau di negara luar lainnya mereka tuh menggunakan ingredients yang namanya hemp Jadi hempnya ini tuh kemarin mereka si Michael Brownersnya tuh ngejelasin hempnya itu sebenernya fungsinya untuk kayak nambah Kayak bikin kulit jadi lebih lembab Nah tapi kan hemp itu tuh masih Kontrapensial lah Iya sesuatu hal yang baru dan Ya untuk di negara Asia tuh kayak masih belum bisa diterima lah gitu kan Jadi mereka gak menggunakan hemp Jadi untuk nambah rasa kelembabannya mereka nambahin extra jojoba oilnya Oke Gitu Nah untuk harganya tuh gue kurang tau berapa Tapi kalo gak salah kisarannya 200 ribu ke atas Tapi kalo diliat memang kayaknya harganya mahal Cuman dari kemarin pas gue dateng ke acaranya itu Mereka bilang sih ini emang awet banget gitu loh Karena emang gak seperlu sebanyak itu pakenya Karena sedikit banget dan memang mereka tuh kan pure banget Jadi harga 200 ribu tuh harganya masih affordable Terus udah gitu kalo gak salah packagingnya tuh gak akan sekecil ini Gede banget Karena ini kan sampel Iya tuh Gede banget tuh 200 ribu segini tuh kayak Gede banget Mereka tuh Mereka tuh yang beberapa ukuran jadi ada yang kayak medium Yang regular kayak botol sampo biasa mungkin yang 250 ml Terus ada yang lebih gede lagi yang 500 mungkin Terus ada yang juga kalo yang disana sih ada yang literan yang bentuknya jak gitu loh Nah ini kan kalo disini di gambarnya tuh ada 8 nih Ini masuk semua gak sih? Nah ini tuh ada beberapa yang gak masuk setau gue Terus tuh kayaknya gak masuk Gue lupa deh pokoknya ada beberapa yang emang yang gak masuk ke Indonesia Emang itu eksklusif Atau emang ada beberapa wangi yang mereka masukin khusus di Indonesia Buat Asia market doang Soalnya ini juga ada yang menarik nih kalo Buat ibu-ibu yang punya bayi nih gitu Nah itu kurang salah masuk tuh Ya ada yang baby unscented Iya Jadi kayak nyaman gue cuci baju bayi juga Oke next ada makeup baru Nah ini bacanya wicked bukan WCKD Terus ini tuh bener-bener grass sih menurut gue Karena beberapa influencer juga kemaren sempet tutorial pake Korok-koroknya ya Iya semua produknya one brand makeup tutorial Dan menurut gue ini tuh apa ya packagingnya tuh mewah banget sih Mewah dan beda dari brand lokal biasanya ya Kayak dibikinnya tuh super-super niat gitu dan apa ya Konsepnya menarik lah menurut gue Jadi selain si makeup pouch ini lucu Packagingnya juga menurut gue bagus gitu Karena ini untuk si liquid lipsticknya atau si paletnya pun Bahan ini tuh dari rubber Iya nih liat banget tuh Ini bener-bener kayak gak asal bikin gitu Jadi bener-bener dipikirin untuk Jadi packagingnya ya stand out banget sih Misalnya ketika brand lokal biasanya tuh warnanya pastel-pastel, hitam, putih gitu Nah di skornya merah Nah terus ini si face palet ya Ini si face paletnya tuh warnanya ada 6 Mulai dari blush on, bronzer, highlighter, sampai eye shadow gitu Jadi ini ada 2 warna Yang satu deep neutrals Yang satu lagi nih light neutrals Warnanya lebih terang gitu ya Warnanya lebih ya Tapi masih earth tone Iya lebih terang sih Warnanya lebih terang Warnanya lebih terang Tapi menurut gue ini bisa dipake banget buat sehari-hari sih Bisa banget ya cuma Apalagi buat gue yang gak begitu suka sama Makeup yang aneh kan Makeup yang warnanya terlalu gonggireng gitu Jadi ini kayaknya cakep buat pake sehari-hari Nah jadi for the whole collection mereka tuh punya 2 eyeshadow palette Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh Warna lipstick sama Sama satu eyeliner Ya Eyeliner ini kemarin gue sempet pake Di tangan sih Gue gak nyoba di mata Cuman kayak gue gosok-gosok segala macem tuh bener-bener nempel Gak gampang luntur gitu Plus yang gue suka adalah produknya ini tuh gerat gitu deh Coba liat Jadi kayak gak berasa cheapo gitu Iya iya Tapi harganya menurut gue masih cukup affordable gitu Berapa harganya? Gue belum tau Eyeliner 165 kalo gue gak salah Lipsticknya 185, eye palettenya 285 Oke lah Ya masih make sense lah untuk Untuk packaging kayak gini gitu Maksudnya niat banget Packagingnya bagus banget Terus kayak ini sebenernya detailnya di kacanya itu Dia ada embosan si Wickednya Brandnya Terus dan kualitas kacanya tuh yang beneran bagus Iya iya bagus terus segede gitu Lumayan gede Segede packagingnya Oke next ada dari YSL Beauty Dia baru ngeluarin lipstick Dia baru ngeluarin Rouge Pour Couture yang baru Ini yang The Slim Sheer Matte Ini ada yang dikasih ke editorial sih ada 3 warna Tapi sebenernya ada lebih dari 3 sih Kalo gak salah ada 12 warna lainnya Terus ini yang dikirim itu yang warna 101, 107 sama 112 Favorit gue 107 yang lagi gue pake Nah ini tuh menurut gue Jadi si Rouge Pour Couture itu sebenernya Cukup Iconic gitu loh Untuk lipstick-lipstiknya YSL Nah kalo yang sebelum-sebelumnya tuh kan Yang dulu-dulu tuh yang ikonicnya banget tuh Yang lipstick bulet biasa gitu Bukan yang kotak gini Nah sekarang tuh ada yang slim kayak gini Terus menurut gue pas gue pake tuh Ini salah satu lipstick yang menurut gue Gak bikin komplain Kalo gue kan kadang-kadang kalo pake lipstick matte tuh Kadang-kadang suka risih gitu karena Kering? Kering Atau berasa di bibir Terus sedikit tuh berasa banget di bibir Nah kalo ini tuh kayak semi pake lip balm gitu Terus warnanya tuh stain menurut gue Jadi begitu dalam mengaluh pake Dia akan nempel di bibir Dengan bagus gitu Jadi aplikasi ulangnya tuh gak perlu terlalu sering gitu Terus ini tadi pas gue swatch di tangan Berasanya tuh kayak velvet Kepet Enak banget Kayak powdery gitu cuman Kalo diliat tuh sebenernya masih ada sedikit shinnya ya? He-heh Jadi dia gak death matte gitu Dia masih agak sedikit Ada shinnynya sedikit Tapi ya menurut gue oke sih Ini enak banget buat dipake Dalam waktu yang lama gitu loh Jadi menenangkan alma halis ini Ini kalo di-shearing bagus banget sih He-heh Kalo beneran yang di-swap-swap kayak gitu Harganya Ini Rp575 Bukan dapet 3 Kalo kata Bobi tadi nih videographer gitu Itu Rp575 dapet 3 Kak Engga Dapet 1 Rp575 Jadi kalo emang kalian suka banget sama brand-brandnya YSL Terus cocok banget Menurut gue ini salah tuh yang worth it untuk dicoba Plus kalo gak salah di counter mereka tuh bisa Engraving Engraving nama juga Jadi ya lucu lah untuk dibikin jadi personalize Ya Oke produk terakhir ini ada datang dari Makeup Forever Jadi ini produk pertama complexion mereka Yang ada kandungan skincare-nya Nah ini nama produknya Makeup Forever Reboot Foundation Reboot? Berantem! B-O-O-T bukan C-R-I-B-U-T Jadi karena klaimsnya banyak saya baca ya nyampek Jadi intinya foundation ini tuh dia punya teknologi Yaitu active care matrix complex Jadi di dalemnya tuh ada kandungan yang emang bisa membantu Merawat kulit lah Merawat kulit dari luar aja gitu Jadi makanya dia punya hasil yang instan sebenernya Kalo bisa diliat disini tuh ada kayak lima manfaat gitu Bisa brighten, bisa smooth, bisa firm, hydrate, sama even out your skin Jadi si foundation ini tuh emang punya manfaat skincare Itu diaplikasiin Makanya kalo kemarin tuh siapa sih? Orang brandnya bilang ke gue Jadi dia tuh sempet yang namanya capek gitu Dia kurang tidur segala macem Jadi dia under eye-nya tuh agak-agak hitam Jadi dia pake ini aja tuh udah cukup Jadi biasanya kan kalo kita yang under eye-nya agak gelap tuh butuh corrector kan Kalo dia katanya pake ini aja tuh udah cukup banget untuk brightening Efek foundation ini untuk kayak bikin kulit keliatan lebih saat itu long lasting sampai 24 jam Claimnya ya? Claimnya Dan ternyata dia tuh emang ada kandungan red snow extract untuk restore your glow for an all day brightening effect Terus ada ginseng firmnya juga untuk bikin kulit lebih plumping Terus ini juga menurut gue hasil akhirnya nggak dead matte sih Dia agak ada sedikit shine-nya, ada satin gitu lah Terus emang cukup moist gitu walau di kulit rasanya Iya, iya, iya Dan dia emang dari segi coverage-nya memang klaimnya adalah light to medium Tapi bisa di buildable untuk coverage yang lebih Karena dia hasil akhirnya itu satin Jadi emang lebih cocok dipake untuk yang kulitnya normal to dry Kalo yang kulitnya berminyak banget Mungkin butuh dibantu dengan menggunakan primer yang merifying Atau pake bedaknya yang lebih tebal lagi Nah untuk harganya itu adalah Rp710.000 untuk satu botol Warnanya juga lengkap banget Dan si foundation ini kan emang banyak banget range-nya Nah untuk undertone foundation ini cuma ada dua Yaitu red dan yellow Dan dia totalnya ada 12 warna Oke segitu aja dari kita berdua hari ini Udah menjelaskan ada empat produk baru yang datang menjadi tutorial Terus kalo misalnya kalian ada yang penasaran pengen coba Bisa langsung cek ke Instagram masing-masing produknya Terus kalo ada yang udah pernah coba atau ada yang udah beli baru-baru ini Jangan lupa juga untuk review di Female Daily Review Ada di aplikasi ataupun di website Terus jangan lupa juga komen kira-kira dari produk-produk yang baru kita omongin disini Mana sih yang paling menarik untuk kalian cobain Jangan lupa untuk like this video Subscribe ke youtube channel Female Daily Membantu Imani untuk mencapai target berapa? Setu juta Akhir tahun ini Tapi fun fact Mau kasih teaser gak? Apa tuh? Giveaway Oh iya boleh Soalnya kita ada giveaway Oleh-oleh dari Gue abis kemarin liputan Apa giveaway-nya ya tungguin aja Jadi segitu dulu dari kita berdua Thank you guys so much for watching See you guys next time Bye! Sub indo by broth3rmax